Dia pake Rumble lagi, biasanya kayak gini-gini tuh comboer guys Aku salah cari masalah guys Lu kalo aku ada God Human lu ya Lu kalo aku ada God Human lu Oi, 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 oi Balik lagi sama aku, Exow kawan-kawan Di video kali ini temen-temen, kalian lihat ini aku sendiri Bang, kok gak bareng temen-temen abang? Ya, sekali-sekali aku ngonten sendiri yang gak masalah lah ya kawan-kawan ya Masa harus bareng-bareng terus ya kan Tapi kalian lihat disini, ini tuh bukan akunku Nama akunnya adalah Mitsui underscore Ken Ini adalah akun bocil Yang mana si bocil bilang, Bang Juan, reviewin akun aku dong Makanya di video kali ini guys, aku bakal review akun bocil ini Ya, aku gak tau lah apa yang ada di akun dia Apakah akunnya OP atau biasa aja ya, aku gak tau Kita buka bersama aja akunnya temen-temen Ya, sebenernya sih aku ngarepnya GG ya guys Gak usah lama-lama lagi guys, langsung aja kita mulai review akun ini Tapi seperti biasa guys, jangan lupa Untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taro linknya di deskripsi Let's go Sebelum kita review akun Bloxfruitnya Aku pengen review akun Robloxnya ya temen-temen Kayak kita lihat aja outfit-outfitnya dia Oh, damn Ada yang namanya Ninja, ada yang namanya Pe Dan ini lumayan keren ya guys Anjay, kayaknya dia suka yang hitam-hitam Kayak gold-gold gitu temen-temen Atau kayak setan-setan gitu ya cuy Set ketiga, damn Ini keren, ini keren What the fuck, ini keren, ini keren Set, oh Aku malah lebih suka yang ini temen-temen Asli banget dah aku lebih suka ini daripada yang lainnya cuy Daripada ini, daripada ini Aku paling suka ini coy Karena menurut aku pribadi ini keren banget guys Kita pakek yang ini aja ya temen-temen ya Kita pakek yang ini aja Ya karena aku suka yang ini Halo guys, muka aku pindah Supaya kalian bisa nampak temen-temen Hair dia ada dua kayaknya yang berbayar ini temen-temen Lumayan banget Bagian mukaknya ada bagian chill ini temen-temen Aku gak tau deh Chill ini berbayar atau gratis aku gak tau Tapi lumayan dan gak nampak sih Karena ketutup topeng Tisanya sih masih yang gratisan ya temen-temen Gak ada yang beli kayaknya dia Bagian head and body ini Kita lihat bagian clothingnya Classic t-shirtnya lumayan banyak ya temen-temen Aku gak tau deh ini kenapa nge-lag kayak gini Nge-lag anjing Lah burik anjing Oh nge-lagnya emang kayak gitu ya guys ya Kalau nge-lag jadi gak nampak bajunya gimana Kita tetep pake yang ini aja Soalnya emang keren ya temen-temen Nah ini emang keren aja Sama ini harusnya berbayar sih Ini dua harusnya berbayar sih Gak mungkin gratis sih yang kayak gini ya coy Lumayan lah ya Ini juga dia beli beginian coy Ini pasti bocil sih yang punya akun guys Aku yakin 100% ini yang punya akun bocil coy Aku yakin 100% Yang punya akun ini bocil Kita lihat classic pantsnya juga lumayan ya temen-temen Harusnya ini beberapa banyak Ini berbayar sih Harusnya kayak gini berbayar Ini juga berbayar Harusnya Tapi aku gak tau juga Yah keliatannya sih berbayar ya kan Tapi lebih bagus celana yang ini gak sih Daripada celana ini Tapi ya kita jangan ubah setnya dia ya temen-temen Tadi setnya pake begini Yaudah kita pake aja begini Aku gak suka kalo gak ubah set orang Tapi kan tadi ada 3 ya temen-temen yang kesave Ada set 1, set 2, sama set lama ini Jadi kan dia tinggal klik-klik aja kalo mau diubah lagi Aku pengen pake kayak gini karena keren ya kan Oke kita lanjut ke bagian aksesoris Uh damn ada mukak yang hitam ini Bisa dipake 2-2 dong What the freak Ini harusnya 2-2 berbayar ya guys ya Ini harusnya 2-2 berbayar ya Ini 2-2 pasti berbayar Ini pun harusnya berbayar Hoodie-nya ini pasti berbayar Harusnya berbayar Bagian face Uh Dia kayaknya emang suka face-face-an temen-temen Kalian lihat Dia banyak banget beli face Dan aku yakin ini semua pasti beli pake Robux Pasti beli pake Robux Kecuali ini kacamata ya Ini kacamata burik gratisan Kita tetep pake aja yang ini Walaupun yang lainnya juga keren Bagian neck dia gak ada Bagian shoulder Let's go Damn ada kayak bandage gitu lumayan Tapi harusnya berbayar lah ya temen-temen Sama ada yang wing-wing-wing kayak gini Udah pasti berbayar lah ini 2 ya temen-temen Gak mungkin lah gak berbayar ini Udah pasti berbayar lah ini 2 coy Udah pasti berbayar ini 2 coy Udah berapa Robux anjir dia ngeluarin Demi item-item ini coy Bagian front pun ada Kayak rantai-rantai kayak gitu Ditarok di badan Keren sih temen-temen Aku suka sih Gak tau deh aku belik gak ya nanti di akunku Soalnya emang keren anjir Bagian back Uuh damn Dia pengoleksi back-backan juga temen-temen Dia pengoleksi bagian back juga cuy Banyak banget back-back dia Dan aku yakin ini semua Robux Bukan yakin sih temen-temen Aku yakin 100% ini semua belinya pake Robux Tapi kita tetep pake aja yang ini Ini keren Aku juga lagi kepikiran apa aku belik aja Di akun asli ku kah Soalnya bener-bener keren anjir What the freak Bagian waist juga Uuh ada beginian Kayak ada aura hitam dari bawah kayak gitu Lumayan Tapi kita pake yang pedang aja Karena emang cocok banget sama setnya Bagian gear dia kosong Lumayan lah ya temen-temen Untuk outfitnya dia lumayan Udah berapa Robux Aku gak tau Tapi aku yakin itu Pasti banyak banget Robux yang dia keluarin Sekarang kita masuk ke akun Bloxfruitnya cuy Halo guys Muka aku udah di atas lagi Pertama-tama yang mau aku cek itu adalah Game Passnya dia ya temen-temen Kita coba pindah server aja Dan kita liat game Pass apa aja yang dia punya Ada 2x Money 2x Mastery 2x Drop Chance Dan Luxury Bot Anjir nih akun cuy Game Pass dia lengkap ya temen-temen Kecuali Dark Blade sama Fruit Notifier Udah lumayan banget ya temen-temen Punya Game Pass ini Karena kalian liat sendiri aja temen-temen Ini udah ngeluarin berapa Robux anjir Udah hampir 2000 Robux Demi dia dapetin semua Game Pass yang dia punya cuy Kita cek Fruit Storage-nya dia temen-temen Ternyata Max Storage dia cuman 2 Udah lumayan lah ya temen-temen Max Storage 2 itu lumayan Fruit dia pun gak ada yang bagus ya temen-temen Paling bagus itu cuman quick Sisanya ya Fruit Sampah temen-temen ya Kalau di trading gak ada harganya gitu kan Kita cek ke aksesoris sama weaponnya dia temen-temen Aksesoris dia ya lumayan lah ya Yang rare-rare dia lumayan banyak Yang legendary juga ada Swan Glasses Ada Valkyrie Helm Berarti dia udah bunuh Indra Dia udah bunuh Prince Cake Karena dia dapet Pale Scarf juga temen-temen Lumayan Ada Jebra juga berarti udah Laureate Yang overall untuk aksesoris lumayan lah ya temen-temen Walaupun masih banyak yang kurang Kayak misalkan itu ada Dark Code yang Mythical juga masih kurang Masih banyak banget lah temen-temen sebenarnya yang kurang Tapi udah oke lah ya Udah oke Kita liat weaponnya mulai dari yang legendary aja Karena yang rare biasa aja guys Gak terlalu penting ya kan Kita liat yang legendary aja Bahkan aku tadi salah ngomong guys Aku pikir dia gak punya Dark Blade Ternyata dia punya Dark Blade Tadi maafkan aku ya guys Tadi aku gak ngeliat dia punya Dark Blade Karena aku cuman liat Game Passnya doang Ternyata dia punya Dark Blade Yang harganya itu sampai 1200 Robux Jadi kalian bayangin Demi Game Pass-Game Pass Kayaknya dia udah hampir habis 3000 Robux Atau lebih aku gak tau Ya tapi sekitaran segitulah Karena kan tadi ada Fruit Storage lagi ya temen-temen GG lah Ada Dark Blade GG Untuk legendary swordnya dia ada Yama Ada Tushita lumayan banget Ada Reng Goku juga Ada Midnight Blade Ada Bicentu Ada Saber Untuk legendary masih banyak yang kurang sih ini Sebenarnya ya temen-temen Untuk bagian pedang legendary masih banyak yang kurang Tapi overall lumayan Bener-bener lumayan sih overallnya Untuk mythical dia kurang satu ya temen-temen Ada True Triple Katana Dia kurang Dia gak punya True Triple Katana Tapi udah lumayan lah Udah punya CDK sama Dark Blade Itu udah GG banget temen-temen Kita pake CDKnya aja Oh iya tadi aku lupa guys Bagian gun lumayan sih Dia ada Serpent Bow Ada Bajoka Sama ada Cidum Rifle Ini biasanya yang dipake untuk PvP guys Bajoka gak ya guys ya Bajoka jarang banget dipake PvP Cuman Serpent Bow Sama Acidum Rifle Sering sih dipake untuk PvP Sayangnya dia belum ada Soul Guitar ya temen-temen Sayang banget dia gak punya Soul Guitar Padahal kalo ada Soul Guitar Mak akunnya keren banget By the way bocil pada rusuh di luar mansion Guys ternyata pas aku cek Kers Dual Katana-nya atau CDK-nya Belum kebuka skill kedua Karena masternya masih kurang Karena kebetulan di video ini Aku pengen tes PvP Jadi kita pake Kiama aja kali ya temen-temen Kita pake Kiama aja Karena kebetulan Yamanya udah master 414 Dan skillnya udah kebuka semua Bicentonya mastery berapa sih? Aku penasaran sama Bicento Ah mastery 50 juga cuy Tadi kalo dia udah kebuka mastery 150 Aku pengen ngetes skillnya Soalnya aku gak pernah liat skill Bicento Ini guys yang kita tunggu-tunggu itu temen-temen Ini adalah yang bener-bener kita tunggu Kita bakal cek fruit permanennya cuy Kalian liat disini nih akun pake dough Ya kita liat aja doughnya permanen atau enggak ya kan Blocks Fruit Dealer continue Kita liat dari paling bawah temen-temen Kilo gak perma 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 lah Gak ada yang perma Gak ada yang perma Oh Oke temen-temen Seperti biasa Oh jangan dulu deh Masa aku confirm Nanti takutnya doughnya gak permanen ya kan Takutnya doughnya gak permanen pula kan Anjir Jangan kita equip dulu guys Berarti dia punya human Buddha yang permanen Kita cek lagi ke bawah Ada lagi kah yang permanen Doughnya permanen temen-temen Doughnya permanen Doughnya permanen Damn Ini akun doughnya permanen Coba tampak Kalian liat sendiri ya temen-temen Itu doughnya beneran permanen Ini aku udah berubah jadi Buddha Damn Buddanya permanen Tapi masternya kenapa gak 200 bang Naikin dong bang ke 200 masternya Masak fruit permanennya Kagak max masternya Anjir Kagak kebuka skillnya Kocak buka dulu nih Mastery 200 Sayang banget tol Kita cek lagi guys Mana tau kita namun fruit yang OP lagi Dan permanen ya kan Leopard kah Permanen kah leopardnya Leopard permanen kah Manis Wow Oke 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 Leopard permanen guys Oke Oke Damn Leopardnya permanen Anjir Ini first time aku pake leopard guys Kita tes ya Kita coba berubah Kita berubah Oh Finger revolver Oh Spiraling kick Oh Oh itu gitu doang ya After image Assault Ini gimana sih skillnya Oh Damn Kayak gitu dong Body flicker Ini kayak lari deh Iya bener Kayak dia Cucut Kayak ninja gitu guys Nah pokoknya gitu ya temen-temen ya Keren sih skill body flickernya guys Aku suka sih Oh Damn Finger revolver Kita tes sekali lagi Oh Oh Oke 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 Spiraling kick Ini yang biasanya untuk nge stun Gak sih yang untuk nge stun Baru after image Oh Sorry ya guys Kalo aku maruk Soalnya ini first time aku pake leopard Anjir Jadi aku excited banget coy Tapi kita pake douenya aja temen-temen Setelah aku cek ternyata douenya udah V2 ya temen-temen Ini udah bener-bener V2 Kayaknya semua skill gak sih V2 Bentar kita tes dulu Skill Z nya Udah Skill X nya Udah Skill C nya Udah Skill V nya kita tes Udah juga guys Skill V nya juga udah coy Skill V nya juga udah Skill V nya juga udah Oke guys Jadi nanti aku bakal PVP pake douenya Semoga GG ya guys Aku PVP nya Dari tadi aku mikir guys Ini kenapa lariku lambat banget ya Padahal aku pake Ming Kayak gak terasa kencang Ternyata kita pake aksesori yang namanya bandana black Aku gak mau Kita pake pilot helmet aja ya temen-temen Biar totally lari kita itu bener-bener kencang Ini resming kan dia Setauku dia resming guys Iya bener Itu ada tail nya coy Ada tail nya Berarti bener dia ini resming Supaya lari kita kencang Oke Guys tadi aku mau liat nih Aku nih punya God Human Atau enggak Cuman harapan ku pupus Karena kalian liat sendiri Disini Sharkman Karate nya Masih Mastery 311 Udah otomatis Dia gak punya God Human ya temen-temen Tapi kita liat aja lagi Fighting style mana yang dia punya Coba kita liat Dead Step temen-temen Kita liat Dead Step dia punya Atau enggak Belum beli GG Gaming GG Gaming Dia belum beli guys What the Mad Scientist harusnya udah lah ya Udah udah beli lah ya Dia harusnya Gak mungkin lah Gak beli kan Electric Storm Bagus gak ya Kalo aku gabung sama Doe Kombonya Kayaknya kurang deh guys Kalo kita gabung sama Doe Sebenernya aku ada belajar Kombo guys Tapi pengennya tuh Kombo Doe Maksudnya itu Kombo Doe plus God Human temen-temen Ya karena dia gak punya God Human Aku bingung ini Karena kalo Sharkman Kayak kurang gitu Temen-temen digabung Sama Doe nya Kayak kurang Apa bisa kah Pake ini Coba kita tes aja skill ya Aduh kayaknya gak bisa deh guys Gak bisa Ini pun gak cocok coy Ini juga gak cocok Digabung sama Doe No Gak ada yang cocok Kak Manis Ya aku kecewa guys Padahal aku udah semangat banget Pengen PVP Kita coba liat Super Human temen-temen Harusnya Super Human Punya sih Harusnya ya Kita coba liat ya temen-temen Aku berharap dia beneran Punya si Super Human Soalnya kalo nih akun juga Gak punya Super Human Kayak lucu banget gak sih guys Malah The power of darkness Has been unlist dong What the freak Bisa-bisanya orang lagi mau nyari Super Human Malah kayak ginian yang tersummon Anjir Kita tes aja lah ya guys Ngelawan Dark Bird Mana tau dapet Dark Code Ya kan Mana tau dapet Dark Code Kan lumayan ya temen-temen Kalo dapet Dark Code kan lumayan Jadi aku membantu bocil Mendapatkan Dark Code Anjir Ya kalian geser kocak Kalo kalian gak geser mah Kalian ikut mati Sama boss yang aku buat Kalian geser Kalian geser Kalian geser Yah Gak dapet temen-temen Lumayan lah ya Aku ngasih bocil Dark Fragment gratis Dapet 3 level Sama 1500 Fragment ya temen-temen Padahal tadi kalo dapet Dark Code mah GG banget ya Aku ngebantu bocil dapet Dark Code Kita lanjut guys Kita cek dulu Dia punya Super Human atau enggak coy Aku berharap banget Dia ini punya Super Human ya coy Biar setidaknya Kombonya lumayan lah ya Kombodonya Please ada Please ada dong Please Please ada Please Please lu punya Super Human dong Please banget lu punya Super Human Please banget lu punya Super Human Eh bocil Buat kamu yang punya aku nih Beli Bodoh Super Human beli kocak Kenapa kamu tidak punya Super Human dan God Human Anjir Padahal itu OP Cok Sepertinya disini ada yang PvP guys Sepertinya ya Aku gak tau But let's see aja Oh Malah ada si Beast Bodoh amat Eh bukan si Beast Kocak itu magma Mereka gelut kah Oh iya iya Mereka ada yang gelut Kita gas juga Kita gas PvP guys Kalian lihat guys Skill PvP ku guys Aku itu nuke Ya let's see lah ya Let's see let's see let's see let's see Moga-moga bisa deh Yelah easy banget coy Jangan yang kayak gitulah lawannya Lah Ku mikir mereka PvP anjir Rupanya dia cuman ngebunuh boss What the fuck PvP dong manis Masa kakak ada yang mau PvP sih Itu disana ada orang guys Kita gas Kita gas Kita gas Moga-moga mereka jelas mau PvP coy Oke kena 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 dia sama kom bodoh ya Kena dia sama kom bodoh ya Mati kah kalo langsung manis Mati kah Mati kah Ya gak kena lagi cok Lah Lah kok dia diem Lah kok dia diem sih Kenapa sih Ini orang ngapan sih Ngapain kocak lu Lu ngapain anjir Wih Bisa dong dapet bounty What the fuck Malah dapet bounty guys What the freak Ya kalian udah liat sendiri lah ya guys Ya akunnya biasa aja sih Gak sampe wow banget ya temen-temen Menurut aku pribadi ya Gak terlalu wow banget akunnya Tapi overall udah boleh lah Udah oke sih akunnya Ya kalo mau di pro-in lagi Bisa sih sebenernya Tinggal owner dari akun ini aja Rajin apa enggak ya temen-temen Ini gak ada yang mau PvP ke Ayo lah PvP lah Tapi menurut aku sayang banget sih guys akunnya Padahal udah punya permafrut lumayan banyak kan Tapi kayak kurang lengkap gitu Fighting style-nya Sama sword-swordnya kayak kurang lengkap gitu Kayak kurang asik rasa aku temen-temen Oh Oke kita siksa coy Kita jadi bounty hunter Orangnya kemana anjir Ayo gelut sini men Oh dia punya god human Alah dia shardman V3 Aku pasti kalah coy Aku pasti kalah sih Gak mungkin aku menang guys Gak mungkin aku menang 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 Udah mustahil banget nih aku menang coy Mustahil banget aku menang coy Asli coy Mustahil banget nih aku menang coy Dia tiba-tiba teleport What the freak Dia pake rumble lagi Biasanya kayak gini-gini tuh Comboer guys Aku salah cari masalah guys Aku beneran salah cari masalah coy The freak Kena oke Kena 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 Please bisa please Aduh aku gak tau lagi kombo pake Aduh ini gak bisa di kombo coy Tadi kalo pake god human bisa Anjir Ini mah gak gak bisa coy Gak gak bisa ini mah Oke kena Tengok guys AIM ku lumayan ya guys ya Kalian harus mengakui AIM ku itu lumayan coy Cuman ini gara-gara emang Kagak ada yang bisa di kombo coy Gimana cara kombonya pake Pake mele beginian Anjir What the freak Aduh gak kena lagi dia Anjir Lah masa lu takut sih Lu shark man loh Lu V4 loh Tadi sorry ya guys Gua bilang V3 Dia ini V4 Anjir What the freak Kena kau Aduh Lah kan mainnya gitu Mainnya gitu Aku gak bisa ngedamak dia Ya mainnya gitu Anjir mainnya gitu Mainnya main V4 Mainnya main V4 Ya mainnya main V4 Ya udah V4 pun gak bisa ngekill aku ya dek Gak malu dek punya shark main V4 Gak bisa ngekill dek Gak malu apa dek Kagak ada yang kena goblok Lu main apaan Lu kagak ada yang ngenain aku coy Kenain dong Mana kenain dong Mana V4 mu No V4 Kita bilang no V4 Ya kalo lu pake V4 Aku gimana cara menangnya Kocak Udah aku gak bisa kombo Cuman pake water kungfu anjing Enggak Gak kena ya dek ya Kena teleport ya dek ya Ngapain dek Ngapain dek Ngapain dek Aduh mampus Mampus Kita mampus guys Kita fix mampus guys Kita fix mampus guys Kita fix mampus guys Kita fix mampus guys Dia mainnya V4 Anjir What the fuck Weh Jangan main V4 Doang Anjir Yaelah lu main piper doang Anjir lu kalo kagak piper Lu mati tadi Idiot Banci banget lu Udah lah guys Aku males guys Ngelawannya guys Asli guys V4 tie co V4 nya babi co Gak bacot guys V4 tie guys No kecet Kena lagi What the fuck Ah bodoh lah Males aku pipipi Udah lah guys Nggak usah pipipi lah Main piper Udah nih aku gak punya God human Lu kalo aku ada God human lu ya Lu kalo aku ada God human lu Aku udah belajar soalnya Udah nonton youtube aku Walaupun di akun asli Aku belum punya Tapi aku udah belajar youtube Udah lah guys Overall guys Menurut aku Akunnya lumayan Tapi agak bagus-bagus Banget ya temen-temen Kalo dibilangnya Akunnya sultan Ya akun sultan Karena dia punya Permanen 3 Dan itu permanen Yang mahal-mahal Tapi untuk gameplay Di akunnya Masih kurang banget ya cuy Ya karena kayak tadi Aku bilang Sword juga masih banyak Yang belum didapetin Gun yang bagus Kayak soul guitar juga belum Fighting style juga Belum lengkap Kayak gitu ya temen-temen Brody kalo kamu yang punya Akun ini Aku minta tolong Dapetin God human Sama super human ya Aku jamin kamu Bakal OP banget Karena itu fighting style Yang gege Anying Kalo menurut kalian Gimana temen-temen Untuk akun ini cuy Gege kah Atau biasa aja kah Tapi kalo masalah sultan Si akunnya pasti sultan ya temen-temen Mungkin sampe sini aja temen-temen Video kita kali ini Aku harap kalian bener-bener Enjoy dengan review ini cuy Kalo kalian suka Dengan konten begini Dan pengen lebih banyak Aku buatin konten review Seperti ini Kalian komen aja guys Karena aku bakal buat Banyak review akun Dan buat kalian Yang akunnya Mau aku review Langsung aja join ke discord ku Yang aku udah taro linknya Di deskripsi Kalo kalian udah join Kalian bakal nemuin discord ku Di channel tersebut Yang namanya Exow temen-temen Langsung aja kalian DM Ke discord ku ini Ya bilang aja sih guys Bang aku ada akun kayak gini Bang aku mau abang reviewin Yaudah DM aja Aku nanti bakal review Akun-akun kalian temen-temen Cuman nih aku reviewnya Satu-satu ya temen-temen Buat kalian yang mau Akunnya direview aja ya Kita jumpa lagi Di video selanjutnya temen-temen Mama kalian orang baik Mama aku orang baik Eko gak ada mama Peace out Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax